Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mikat lagi ya bosku ya Udah lama kita tidak upload mikat burung ya Udah kangen rasanya untuk upload mikat burung lagi Dan ini kita sudah sampai lokasi langsung disambut sama ciblek gunung bosku Tapi kita abaikan bosku Hari ini kita akan memikat burung celadi beras bosku Ataupun pelatuk sampit tapi yang datang rambatan paru merah bosku Kita mainkan pulutnya Buru-buru ya bosku ya Karena rambatan turunnya sangat cepat Jadi lupa mencet video Yang kepencet foto Jadinya begini bosku Intinya mah Kena ya bosku ya Ini adalah rambatan paru merah Satu pasang bosku Langsung nempel ya Padahal tiket menggunakan Pelatuk beras bosku Tapi milik gak kemana bosku ya Ini dia bosku Penampakannya burung di kandang Sudah kita masukkan di kandang ya bosku Kita akan coba mereview Burung rambatan paru merah ini ya bosku ya Jantan dan betinanya cirinya cuma ada dua bosku Satu di kepala dan satu di warna Bagaimana bosku cirinya Langsung saja kita pegang ya bosku ya burungnya ya Nanti biar kelihatan jelas bosku Ini dia Pejantannya bosku Warnanya Lebih mengkilap Dan mempunyai Garis hitam di kepala bosku Kalau yang cewek Polosan bosku ya Tidak mempunyai garis hitam Di kepala Dan warnanya juga Agak pudar bosku Jelas ya bosku ya Untuk sang pejantan Mempunyai dua garis hitam Di atas kepalanya bosku Sangat mudah untuk membedakan Burung rambatan ini Antara jantan dan betinanya Dan Untuk paruhnya juga ya bosku Untuk paruh sang jantan itu Lebih merah Dibandingkan dengan Paruh yang betinanya bosku Begitu bosku Itu sangat mudah membedakannya ya bosku ya Dan Ini dia bosku Ini sang betinanya Warnanya dia Lebih kusam Dibandingkan yang Pejantan bosku Dan Paruhnya juga Merahnya kurang Mengkilap ya bosku Merahnya merah pudar Untuk paruhnya Nah ini kepalanya bosku ya Polosan bosku Polosan bosku Jadi dia Kepalanya polos saja ya bosku Tidak mempunyai garis Hitam di kepala Seperti Sang jantan bosku Itu Sangat mudah banget bosku ya Untuk membedakan Antara jantan dan betina Burung rambatan Paruh merah ini Untuk burung ini Biasa digunakan Untuk masteran Burung Mure Bosku Biasanya Banyak sekali dipakai Untuk burung masteran ya bosku Karena Burung ini juga Suaranya Akan menjadikan Poin di Perlombaan bosku Ya begitulah bosku ya Cara untuk Membedakan Antara jantan dan betinanya Burung rambatan Paruh merah bosku Jadi Cukup sekian dulu saja ya bosku ya Video dari kami ya Sampai ketemu di Review Review Burung berikutnya bosku Jangan lupa bosku Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Tombol lonceng ya bosku Agar tidak Ketinggalan Video-video Terbaru dari Kami bosku Terima kasih bosku ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu bosku Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di